Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah yang satu ini Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Disuruh jadi LC oleh suami Atin, seorang genis ayu berusia 20 tahun Menjalani hari-harinya dengan penuh rutinitas di kontrapul sekecil di pusat kota Suasana kontor yang sederhana dengan rak-rak berisi berbagai pulsa dan aksesoris telpon Adalah tempat di mana Atin menyapa pelanggan dengan senyuman hangat setiap hari Meskipun hidupnya sederhana, Atin selalu berusaha menghadirkan kehangatan dan keceriaan dalam pekerjaannya Pada satu pagi yang corah, seorang pemuda tampan bernama Haikal memasuki kontor pulsa Dengan tatapan mata yang lembut dan senyuman menawan Haikal membuat suasana kontor terasa berbeda, dia membeli pulsa dengan santai Namun apa yang membuat Atin terkesan adalah cara Haikal memperlakukannya Penuh perhatian dan rasa hormat Percakapan pertama mereka berlangsung ringan dan penuh janda Haikal dengan ceria bertanya tentang pulsa terbaru dan mulai bercerita tentang hobinya yang unik Atin dengan tawa lembut menjawab pertanyaan-pertanyaan Haikal dan memberikan rekomendasi sesuai kebutuhannya Setiap kali Haikal datang, dia tidak hanya membeli pulsa tapi juga membawa semangat baru ke kontor Seperti seberkas cahaya yang menghangatkan hari-hari Atin Seiring waktu, kunjungan Haikal ke kontor pulsa menjadi semakin sering Setiap hari, ia menyempatkan diri untuk singgah dan berbicara dengan Atin Setiap kali membahas hal-hal yang tampaknya tidak terlalu penting tetapi selalu berhasil mengundang senyuman Percakapan mereka semakin mendalam dan Atin mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pelanggan biasa dihadapannya Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Haikal datang dengan sebuah bingkisan kecil di tangannya Dia memberikan bunga mawar merah kepada Atin sambil berkata Untuk gadis yang selalu membuat hari-hariku lebih cerah Atin merasa hatinya berdebar saat menerima bunga itu Dan senyumnya semakin merkah Sejak saat itu, Atin dan Haikal semakin dekat Haikal sering mengajak Atin untuk berbicara lebih lama setelah jam kerja Menghabiskan waktu di karaoke terdekat atau berjalan-jalan di taman kota Mereka saling mengenal lebih dalam Berbagi impian dan cerita pribadi yang membuat hubungan mereka semakin intim Keduanya akhirnya menyadari bahwa perasaan mereka lebih dari sekedar persahabatan Cinta tumbuh secara alami di antara mereka Seperti bunga yang mekar di musim sumi Haikal akhirnya menyatakan perasaannya Dan Atin dengan mata berbinar dan hati yang penuh Menerima perasaan Haikal Mereka memutuskan untuk berpacaran Mengawali perjalanan baru dalam kehidupan mereka dengan penuh harapan dan kebahagiaan Di bawah sinar bulan purnama yang lembut Atin dan Haikal merayakan amal baru mereka dengan penuh kehangatan Berjanji untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain Dengan hati yang penuh cinta dan kepercayaan Mereka melangkah bersama menuju masa depan Siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang Dua bulan setelah hubungan mereka dimulai Haikal memutuskan untuk melamar Atin Malam itu mereka duduk bersama di sebuah taman kota yang indah Di bawah cahaya lampu yang lembut Haikal memegang tangan Atin dengan lembut Mengalirkan rasa cinta melalui tatapan dan sentuhan Atin kata Haikal dengan suara penuh ketolosan Sudah dua bulan kita bersama dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah ke tahap berikutnya Aku ingin kamu menjadi istriku Atin terdiam sejenak Merasa jantungnya berdebar kencang Ia membalas tatapan Haikal dengan mata yang penuh harapan Haikal, aku sangat mencintaimu Aku juga ingin masa depan bersama kamu Keesokan harinya, Haikal dan Atin memutuskan untuk mendiskusikan rencana mereka dengan orang tua Atin Mereka datang ke rumah orang tua Atin dengan penuh harapan Suasana di ruang tamu rumah Atin terasa formal dan tegang Orang tua Atin, Bapak Rudy dan Ibu Lina duduk di sofa dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran Selamat sore Bapak, Ibu Sapa Haikal berusaha terlihat tenang meski jantungnya berdebar kencang Kami ingin berbicara tentang masa depan kami Selamat sore Jawab Bapak Rudy dengan nada serius Silakan Haikal, ada apa yang ingin kamu sampaikan Atin menggenggam tangan Haikal memberi dorongan moral sebelum Haikal mulai berbicara Bapak, Ibu Saya dan Atin sudah menjalin hubungan selama dua bulan Dan kami merasa sudah waktunya untuk melangkah ke jenjang pernikahan Saya ingin melamar Atin menjadi istri saya Ibu Lina memandang Haikal dengan tetapan skeptis Kami baru saja mengenal Haikal Dan keputusan ini terasa sangat cepat Apa kalian sudah memikirkan semua konsekuensinya? Haikal mencoba menjelaskan dengan penuh keyakinan Saya mengerti kekhawatiran Bapak dan Ibu Tapi saya benar-benar mencintai Atin Dan berkomitmen untuk membuat dia bahagia Saya sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab Bagaimana kami bisa yakin bahwa ini bukan keputusan yang terburu-buru? Tanya Bapak Rudy Suara beliau penuh dengan keraguan Kami ingin Atin bahagia dan terlindungi Atin yang merasa tidak nyaman dengan ketegangan di ruangan mencoba meyakinkan orang tuanya Bapak, Ibu, saya tahu ini mungkin terasa cepat Tapi saya merasa Haikal adalah orang yang tepat untuk saya Kami sudah banyak bicara tentang masa depan kami Dan saya yakin kami bisa melewati segala tantangan bersama Ibu Lina memandang Atin dengan mata penuh harapan Lalu beralih ke Haikal Apakah kamu benar-benar siap untuk komitmen ini? Kami ingin melihatmu tidak hanya sebagai calon menantu Tapi juga sebagai seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada Atin Haikal mengangguk dengan penuh tekad Saya siap, bu Saya tahu ini bukan hanya tentang kami berdua Tapi juga tentang keluarga Saya berjanji untuk menjadi suami yang baik dan memenuhi tanggung jawab saya Setelah percakapan panjang dengan penuh emosi Bapak Rudy dan Ibu Lina saling bertukar pandang Baiklah, kata Bapak Rudy akhirnya Kami akan memberikan restu kami untuk kalian Tapi ingat, pernikahan adalah komitmen yang serius Kami berharap kalian bisa saling mendukung dan menjaga satu sama lain Dengan perasaan campur aduk antara lega dan bahagia Atin dan Haikal merasa beban berat terangkat dari pundak mereka Pernikahan mereka akhirnya diadakan dengan sederhana Namun penuh kebahagiaan Meski ada beberapa ketegangan awal Cinta dan tekat mereka untuk bersama Membuat hari itu menjadi momen yang indah dan berarti Setelah menikah, Haikal dan Atin memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota Rumah tersebut terletak di lingkungan yang tenang Dengan halaman kecil yang dikelilingi oleh tanaman hijau Dan bunga-bunga berwarna cerah Meskipun rumah itu sederhana dengan interior yang minimalis dan perabotan terbatas Atin dan Haikal merasa bahagia Karena akhirnya bisa memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri Suasana rumah mereka terasa hangat dan penuh harapan Di ruang tamu, sebuah sofa kecil dan meja kopi sederhana menjadi pusat kebersamaan mereka Sementara di dapur yang kompek, Atin dan Haikal sering menghabiskan waktu bersama Menyiapkan makanan dan berbincang tentang masa depan mereka Setiap malam, mereka menikmati makan malam sederhana sambil berbagi cerita dan rencana untuk hari esok Lingkungan sekitar rumah juga menambah rasa nyaman mereka Mereka sering berjalan-jalan di sekitar lingkungan Menikmati udara segar dan berkenalan dengan tetangga baru Suara burung berkicau di pagi hari dan pemandangan matahari terbenam yang indah Menjadi latar belakang yang menyenangkan untuk awal baru mereka Haikal dan Atin memanfaatkan setiap momen untuk saling mendukung dan memperkuat ikatan mereka Meskipun rumah mereka kecil dan sederhana Cinta dan kehangatan yang mereka rasakan membuat setiap hari terasa spesial Mereka bertekad untuk membangun kehidupan bersama dengan penuh semangat Mengatasi setiap tantangan yang mungkin muncul dengan cara yang penuh kasih dan kebersamaan Beberapa bulan setelah pernikahan, Atin mulai merasakan adanya ketegangan yang mengganggu dalam hubungan mereka Haikal sering pulang larut malam Wajahnya selalu menunjukkan kecemasan yang mendalam Perubahan ini semakin membuat Atin merasa gelisah Suatu malam saat Haikal pulang dengan wajah kusut, Atin tidak bisa menahan rasa penasaran Haikal, ada yang salah? Tanya Atin saat Haikal baru saja memasuki rumah Suaranya mencerminkan kepedulian yang mendalam Kamu sering pulang larut malam dan selalu tampak stres Apa yang sebenarnya terjadi? Haikal hanya menggelengkan kepala dan menghindari tetapan Atin Aku hanya lelah, pekerjaan memang membuatku tertekan Namun jawaban tersebut tidak memuaskan Atin Kesokan harinya, Atin menemukan beberapa surat dari dep kolektor Di laci meja kerja Haikal yang biasanya terkunci Surat-surat tersebut jelas menunjukkan bahwa Haikal memiliki hutang yang sangat besar Atin merasa dunia sekelilingnya bergetar Kejutan itu menyakitkan dan ia merasa dihantam badai emosional Ketika Haikal pulang malam itu Atin sudah menunggu di ruang tamu dengan ekspresi marah dan kecewa Haikal, kita perlu bicara, aku menemukan surat-surat ini Atin mengatakan sambil menunjukkan dokumen-dokumen tersebut Aku tidak bisa percaya kamu menyembunyikan semua ini dariku Haikal tampak terkejut dan tertekan Atin, aku Aku tidak tahu harus mulai dari mana Aku mencoba untuk menyelesaikan semua ini tanpa membanimu Tanpa membanimu? Atin hampir berteriak Suaranya penuh dengan kemarahan Kau seharusnya memberitahu, ko Kita harusnya menghadapi ini bersama Bukan menyembunyikannya Dan ini bukan hanya tentang hutang, kan? Aku juga menemukan bukti bahwa kamu berjudi online Haikal tampak semakin cemas dan tidak berdaya Aku tahu aku salah, tapi aku sudah mencoba untuk mengatasi semuanya Aku berharap bisa memperbaikinya sebelum kamu tahu Memperbaikinya Atin melanjutkan dengan nada yang semakin tinggi Kamu bahkan tidak memberitahu tentang masalah ini Kamu tidak punya tapungan, karena aku berhenti bekerja untuk mendukungmu Sekarang kamu malah membuat semuanya menjadi lebih buruk Haikal merasa terpojok dan berusaha menjelaskan Aku mengerti Aku tahu ini salah, Atin Tapi aku benar-benar berusaha Aku tidak tahu harus bagaimana lagi Tidak tahu harus bagaimana lagi? Atin semakin frustasi Air mata mulai mengalir di pipinya Aku merasa seperti aku hidup dalam kebohongan besar Aku meninggalkan pekerjaanku Bergantung pada penghasilanmu Dan sekarang kamu membuat semua ini semakin sulit Bagaimana kamu bisa begitu egois? Haikal menggalengkan kepalanya Wajahnya penuh rasa bersalah dan putus asa Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu Aku hanya tidak ingin kamu melihatku lemah Di luar jendela, hujan mulai turun deras Menggambarkan suasana yang tegang di dalam rumah Suara petir dan kilat menambah ketegangan Salah alam juga merasakan penderitaan mereka Pertengkaran ini menambah beban emosional bagi Atin Yang merasa terjebak dalam situasi yang semakin memburuk Haikal dengan hati yang penuh penyesalan Tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan yang telah hancur Ketegangan di rumah semakin meningkat Dan keduanya merasa semakin terjepit oleh krisis yang sedang berlangsung Suasana malam itu penuh dengan emosi yang tak tertahan Meninggalkan keduanya dalam keputus asaan yang mendalam Dalam keadaan putus asa, Atin duduk di meja makan Sambil memandangi dokumen-dokumen yang menunjukkan Betapa dalamnya hutang Haikal Pikirannya dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpastian Mengenai masa depan mereka Suasana di rumah terasa berat Dan rasa stres membuat Atin merasa tertekan Haikal, kita harus mencari bantuan Atin akhirnya mengatakan dengan nada putus asa Kita tidak bisa begini terus Mungkin kita harus memberitahukan orangtuaku Mereka bisa membantu kita mencari solusi Atau setidaknya memberikan nasihat Haikal menetap Atin dengan wajah penuh Ketidaksetujuan Tidak Atin, aku tidak ingin membuat orangtua kamu kecewa Ini masalah kita berdua dan aku tidak mau mereka mengetahui hal ini Atin merasa frustasi Tapi kita sudah kehabisan pilihan Kita tidak bisa terus menyembunyikan ini dan berharap semuanya akan membaik sendiri Haikal menghilang nafas panjang Terlihat benar-benar lelah dan frustasi Aku mengerti Tapi aku merasa sangat malu Aku tidak ingin mereka melihat kita seperti ini Melihat betapa beratnya situasi Haikal mencoba mencari cara lain untuk mengalihkan perhatian Atin dan masalah mereka Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bisa merubah suasana hati mereka Setidaknya untuk sementara Bagaimana kalau kita pergi keluar malam ini? Aku pikir mungkin sedikit perubahan suasana bisa membantu kita merasa lebih baik Atin yang awalnya ragu akhirnya setuju Haikal meminta Atin untuk berdadaan cantik dan berganti pakaian Dengan nada lembut dan penuh harapan Haikal berkata Berdandanlah seperti saat kita pertama kali ketemu Aku ingin kita keluar dan menikmati malam Melupakan sejenak semua masalah kita Atin merasa sedikit ragu Tapi dia mengikuti permintaan Haikal Setelah berdandan dengan pakaian yang alegan dan menantar rambutnya Atin merasa sedikit lebih baik Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kekhawatiran Suatu malam Setelah ketegangan di rumah semakin memuncak Haikal membawa Atin ke sebuah karaoke Yang tampaknya sudah tidak asing baginya Karaoke tersebut terletak di pusat kota Dengan suasana yang hangat dan dekorasi yang sederhana Namun alegan Lampu-lampu redup menciptakan suasana yang nyaman dan akrat Sesampainya di karaoke Haikal mengantarkan Atin ke meja dekat panggung kecil Atin, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu Kata Haikal dengan nada penuh harapan Tempat ini adalah tempat aku sering menghabiskan waktu Ada sesuatu yang ingin aku usulkan Atin memandang sekeliling Merasa sedikit cemas Apa yang ingin kamu usulkan Haikal? Percayalah padaku Kata Haikal dengan nada meyakinkan Kalau kamu mau jadi alas di sini Hutang kita bakal lunas Dan aku akan sangat bersyukur memilikimu Tambahnya Setelah berpikir sejenak dan melihat harapan di mata Haikal Atin akhirnya setuju untuk mencoba Dia berdiri di depan panggung dengan rasa gugup Tetapi ketika dia mulai bernyanyi Sesuatu yang luar biasa terjadi Suara Atin yang lembut dan merdu mengisi ruangan Dan suasana karaoke menjadi tenang sejenak Seolah-olah semua orang terhipnotis oleh penampilannya Dalam waktu singkat Atin menjadi bintang tempat karaoke itu Banyak para hidung belang yang memesan Atin Untuk masuk ke dalam rum karaoke Kemulaikan tubuh dan kecantikan Atin Serta penampilannya yang memukau Mendapat banyak ujian dan saweran dari pengunjung karaoke Meskipun Atin meraih kesuksesan yang signifikan Sebagai LC di karaoke Suasan hatinya jauh dari bahagia Setiap malam Atin menyanyi dengan penuh semangat Dan menerima pujian Serta saweran yang melimbah Namun dibalik serotan lampu Dan tepuk tangan penonton Ia merasa semakin tertekan dan tidak puas Keceriaan yang dipancarkan selama penampilannya Seringkali berubah menjadi kesedihan yang mendalam Saat ia kembali ke rumah Atin merasa terjebak dalam sebuah ilusi yang diciptakan oleh Haikal Kemenangan dan pujian yang diterimanya di panggung Terasa hampa ketika ia memikirkan kenyataan pahit Tentang kehidupan pribadinya Rasa kecewa semakin mendalam Karena Haikal tidak pernah mengungkapkan Masalah keuangan dan kebiasaan judinya Yang kini terbukti merusak kepercayaan Atin Dan masa depan mereka Rasa kesedihan Atin mencapai pujaknya Ketika Haikal meminta Atin Untuk menemani beberapa pria di karaoke Permintaan ini datang dengan nada yang sangat berbeda Dari dorongannya untuk tampil sebagai LC Haikal meminta Atin untuk berbincang-bincang Dengan beberapa pengunjung yang tampaknya Memiliki kepentingan bisnis dengan Haikal Atin merasa tertekan dan terpaksa Tidak dapat menolak permintaan tersebut Meskipun ia merasa semakin tertekan dan tidak nyaman Di karaoke Suasana terasa dingin dan jauh dari kehangatan Yang biasanya dirasakan selama penampilan Atin Ia merasa seolah berada di panggung yang berbeda Dimana perhatian yang sebelumnya diterimanya Kini berubah menjadi beban emosional Menemani pria-pria tersebut Bukan hanya membuatnya merasa terpaksa Tetapi juga semakin memperburuk rasa putus asa Yang sudah menghantuinya Ketika malam berakhir Atin kembali ke rumah Dengan perasaan kosong dan tertekan Penampilan yang sukses dan sambutan hangat dari pengunjung Tidak bisa menghapus rasa kecewa dan kebahagiaan yang dirasakannya Rasa terjebak dan situasi yang tidak diinginkannya Membuatnya merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang diimpikannya Atin merasa dihianati oleh Heikal yang sebelumnya tidak pernah mengungkapkan beban berat yang sebenarnya mereka hadapi Ia merasa terperangkap dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan dan impian yang dimilikinya Kesedihan dan kekecewaan semakin mendalam Menyisakan rasa sakit hati yang sulit untuk diatasi Meskipun di luar, kehidupan tampaknya terus berjalan dengan normal Malam itu Atin pulang larut dari karaoke Tubuhnya merasa lelah dan emosinya sudah berada di batas Karaoke yang biasanya menjadi tempat pelarian kini terasa semakin menyakitkan Terutama setelah permintaan Heikal untuk menemani pria-pria yang tidak dikenalnya Setiap langkah Atin menuju rumah terasa berat Dan suasana malam yang dingin seolah mencerminkan kegundahan hatinya Ketika Atin membuka pintu rumah, ia melihat Heikal terbaring di sofa Tertidur di depan TV yang menyala dengan suara yang tidak jelas Wajah Heikal terlihat lelah dan tidak terjaga dari kebisingan di sekelilingnya Atin merasa emorah dan kesedihan meluap Dan tak bisa menahan emosinya Ia melangkah maju dengan penuh kemarahan Heikal, teriak Atin, suaranya memecah keandingan malam Kamu benar-benar tidak peduli denganku Aku sudah bekerja keras setiap malam Dan kamu hanya tidur di sini sambil meninggalkan segala beban pada aku Heikal terbangun dari tidurnya Matanya yang masih setengah tertutup menghadap Atin dengan ekspresi bingung Apa masalahmu sekarang, Tin? Aku sudah bilang aku lelah Jawab Heikal dengan nada marah Lelah Atin hampir berteriak, suaranya penuh dengan rasa sakit hati Setelah kamu melakukan ini semua Kamu menjualku di karaoke terkutuk itu Dan menjualku kepada bajingan tua itu Sekarang kau berkata kau lelah Heikal merasakan kemarahan Atin yang semakin meningkat Dia berdiri dari sofa dengan penuh amarah Tidak bisa lagi menhanah frustrasinya Kamu pikir aku tidak merasa tertekan Aku juga menghadapi kesulitan, Tin Suasana semakin memanas dan ketegangan di antara mereka tidak tertahan Atin merasa kemarahan Heikal semakin mendalam Dan dia mulai merasa terancam Kamu menyumunyikan semua masalah ini dariku Dan aku terus bertahan hanya untuk melihatmu seperti ini Kamu tidak pernah menganggapku sebagai pasanganmu Hanya alat untuk mendapatkan apa yang kamu mau Tanpa peringatan, Heikal menghampiri Atin Dengan gerakan yang cepat dan tiba-tiba Menampar wajahnya dengan keras Suara tamparan itu terdengar menggema di ruang tamu yang sepi Atin terjatuh ke lantai Terkejut dan menangis Merasa tubuhnya penuh dengan rasa sakit Air mata mengalir teras di pipi Atin Dan rasa sakit hati semakin menyiksa Malam itu rumah mereka menjadi tempat pertengkaran yang mengerikan Dengan ketegangan dan air mata yang meresap Dalam suasana yang penuh dengan kegundahan hati Atin merasa terpuruk dalam keputus asaan Malam itu Atin mendapatkan job di karaoke terbuka Dengan panggung yang gemerlap dengan lampu sorot baklap malam Ia berdiri di atas panggung karaoke dengan lampu sorot yang menerangi wajahnya Suara merdunya mengalun lembut di seluruh ruangan Ia berusaha mengabaikan ketegangan yang ada di hatinya Namun fokusnya terganggu ketika matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya di sudut ruangan Haikal suaminya sedang berpelukan dengan suara wanita cantik yang tampaknya sangat akrab dengannya Hati Atin terasa hancur seketika Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat Suara musik dan tepuk tangan penonton terdengar jauh di telinga Atin saat ia turun dari panggung Melangkah dengan penuh kemarahan menuju Haikal dan wanita tersebut Setiap langkah yang diambilnya penuh dengan keputusan yang tegas dan perasaan yang mendalam Haikal teriak Atin dengan nada penuh amarah saat ia tiba di depan pasangan tersebut Suara kerasnya memecah suasana karaoke yang hangat Membuat pengunjung karaoke menoleh dengan penasaran Haikal dan wanita itu terkejut dan melepaskan pelukan mereka Haikal yang sebelumnya terlihat tenang kini tampak cemas dan bingung Atin, ini bukan seperti yang kamu pikirkan Katanya dengan nada defensif Apa yang kamu pikirkan Haikal? Atin hampir berteriak, suaranya penuh dengan kemarahan dan rasa sakit hati Kamu membawa wanita lain ke sini sementara aku bekerja keras untuk mencari nafkah Ini benar-benar pengkhianatan Wanita tersebut terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Dia mundur sedikit meninggalkan Haikal untuk menghadapi amarah Atin sendirian Atin, Atin, maafkan aku Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana Atin Aku terlalu banyak masalah Atin tidak bisa lagi menahan emosinya Masalah? Kau tidak hanya punya masalah keuangan dan judih tapi juga selingkuh? Kau pikir aku akan memaafkan semua ini begitu saja? Pertengkaran antara Atin dan Haikal semakin memanas Mereka berteriak satu sama lain Saling melemparkan kata-kata yang penuh kemarahan dan kepedihan Suasana di karaoke menjadi tegang dan penghujung mulai memperhatikan Beberapa bahkan keluar untuk melihat apa yang terjadi Setelah beberapa saat, Haikal merasa terpojok dan tidak mampu lagi menahan kemarahan Aku tahu aku salah Atin, tapi kamu juga tidak bisa benar-benar memahami betapa sulitnya situasi ini bagiku Atin merasa hatinya hancur Aku telah memberikan segalanya untukmu dan ini yang kau balas Pengkhianatan dan rasa sakit hati, aku merasa dihancurkan Pertengkaran mereka semakin menjadi gaduh Menarik perhatian semua orang di karaoke Beberapa penghujung mencoba untuk menenangkan situasi Tapi suasana sudah terlalu tegang Atin yang merasa tidak ada lagi yang bisa dikatakan Meninggalkan karaoke dengan air mata yang masih mengalir di bibinya Berita tentang kehidupan Atin sebagai LC dan keadaan emosionalnya mulai menyebar Orang tua Atin yang mengetahui kabar tersebut sangat terkejut dan prihatin Mereka segera datang ke karaoke untuk melihat kondisi putri mereka Saat mereka tiba, mereka menemukan Atin dalam keadaan babak belur dan penuh dengan luka emosional Melihat kondisi putri mereka yang begitu menyedihkan, orang tua Atin merasa marah dan putus asa Mereka segera melaporkan Heikal ke polisi Menceritakan segala tindakan kekerasan dan pengkhianatan yang telah dilakukan Heikal terhadap Atin Keputusan mereka untuk melapor ke polisi didorong oleh keinginan untuk melindungi putri mereka Dan mencari keadilan atas semua penderitaan yang dialaminya Orang tua Atin mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mendukung laporan mereka Ber tekat untuk memastikan bahwa Heikal mendapatkan hukuman yang setimpal Mereka merasa ini adalah langkah terakhir untuk melindungi putri mereka Dan memastikan bahwa Atin mendapatkan keadilan serta pemulihan dari pengalaman yang mengerikan ini Dengan tekat dan keberanian, orang tua Atin berjuang untuk memastikan bahwa putri mereka tidak hanya mendapatkan haknya Tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik Setelah malam yang penuh kekacauan di karaoke, kehidupan Atin berubah drastis Trauma dan stres berat menghantui hari-harinya Atin yang dulu dikenal dengan senyuman yang ceria dan semangat Yang tak tergoyahkan, kini menjadi sosok yang pendiam dan cemas Setiap kali ia bertemu dengan orang, rasa takut dan ketidaknyamanan melanda hatinya Membuatnya sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar Heikal yang sebelumnya menjadi pusat dari semua masalah dan konflik dalam hidup Atin Kini mendekam di penjara Penjara adalah tempat yang jauh dari jangkauan hidup Atin Namun kehadiran Heikal di sana masih terasa berat baginya Meskipun keadilan telah ditegakkan, luka-luka emosional yang dalam tetap membekas di hati Atin Hari-hari Atin berlalu dengan ketidakpastian dan kebingungan Rutinitas sehari-hari yang dulunya penuh dengan kegiatan Kini tergantikan oleh rasa kesepian dan kebingungan Suara riuh rendah di karaoke yang dulu menjadi bagian dari kehidupan sosialnya Kini hanya mengingatkan Atin pada trauma yang dialaminya Bahkan ketika ia harus menghadapi orang-orang yang tidak dikenalnya Rasa cemas dan ketidaknyamanan menyelimuti dirinya Namun, di tengah kesulitan ini, orang tua Atin memainkan peran yang sangat penting Mereka tetap berada di sisi Atin, memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan Setiap hari mereka meluangkan waktu untuk berbicara dengan Atin Mendengarkan keluh kesahnya Dan menawarkan dukungan tanpa syarat Kasih sayang dan perhatian orang tua Atin Membantu meringankan beban emosional yang dipikulnya Orang tua Atin berusaha sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi putri mereka Mereka mengatur sasi konseling dan terapi untuk Atin Membantu Atin memahami dan mengatasi trauma yang dialaminya Mereka juga memastikan bahwa Atin mendapatkan perawatan medis yang diperlukan Untuk mendukung kesehatannya secara keseluruhan Dalam proses pemulihan itu, meskipun Atin masih merasa kesulitan untuk sepenuhnya pulih Dukungan dan kasih sayang orang tuanya memberinya dorongan yang signifikan Mereka selalu ada untuk membantunya melalui setiap langkah proses penyembuhan Dan kebangkitan kembali semangat hidupnya hingga pemulihan emosional yang mendalam Atin perlahan mulai belajar untuk membuka diri dan menghadapi ketakutannya Dengan pembimbingan orang tuanya dan dukungan dari ahli terapi Atin mulai mengatasi rasa sakit yang mendalam dan menemukan kembali kekuatan dalam dirinya Proses ini memakan waktu dan jalan menuju pemulihan yang tidaklah mudah Tetapi, Atin merasa lebih kuat dengan setiap langkah kecil yang diambilnya Orang tua Atin tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa putri mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik Dan penuh harapan di masa depan Meskipun luka emosional mungkin tidak akan sepenuhnya hilang Atin mulai melihat secercah cahaya di ujung terowongan gelap Berkat kasih sayang dan dukungan tanpa henti dari orang tua yang mencintainya Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan Bersemangatlah dalam jalan hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan Lewat nomor yang ada di kolom deskripsi Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe Serta tunggu video-video selanjutnya Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!